Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala rasulillah ya amma ba'du Sahabat kuragam muslim kembali lagi kita di program Halo Ustaz ada pertanyaan insyaallah Ada jawabannya Bersama saya Rucyadi akan menemani antum semuanya Di tiga pulang ke depan yang nantinya kita akan membahas Tiga pembahasan dengan narasumber kita Yang insyaallah sudah fakir dalam kilomuannya Namun sebelum saya bacakan detail pertanyaan Dami pertanyaan nantinya Saya ingin menyapa Terlebih dahulu apa kabarnya hari ini Semoga senantiasa dalam kaitan Dan teman-teman semuanya dimudahkan oleh Allah Dalam segala aktivitas Dan Kita sudah di pengunjung akhir 2023 Di 2024 Kita upayakan bisa lebih baik ya teman-teman Meningkatkan ibadah Ya apapun lah Yang tujuannya memang untuk meningkatkan Ya minimal istiqomah lah Ya sahabat kuragam muslim Di segmen yang pertama Nanti kita akan membahas tentang Solat teman-teman Namun sebelum saya bacakan detailnya Karena solat masih sangat luas sekali Saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan mesan-mesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halusat Dengan cara chat kemur whatsapp 0852-9667-1046 Babila antum semuanya Meniki pertanyaan dan memerlukan jawaban Dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang pertama ini Kita hubungi Halo Ustaz, Assalamualaikum Bolehkah solat sambil memegang mushaf Mohon penjelaan Ada riwayat yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari Bahwa Rasulullah SAW Sama, apa namanya ini, Ibunda Aisyah maksud saya. Itu dikatakan bahwa keadat Aisyah itu ya umuha abduha zakwan minal mushab. Dikatakan oleh imam Bukhari, merihatkan dari Ibunda kita Aisyah. Bahwa Ibunda kita Aisyah suatu saat pernah diimami oleh budaknya. Bekas budaknya namanya zakwan. Oleh budaknya zakwan dari mushab. Artinya zakwan ini membaca ya, membaca ayat-ayat Al-Quran dari mushab begitu kan. Nah, tapi para ulama memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan membuka mushab itu. Sebab seharusnya jangan dilakukan di sholat-sholat pardu. Karena sholat pardu kan gak perlu panjang-panjang kali kan. Ini kan diperintukan untuk sholat malam biasanya. Apalagi untuk taraweh kan. Nah, itu yang disebutkan di apa tadi bahwa Ibunda Aisyah diimami oleh budaknya. Namanya zakwan. Dan zakwan ini membaca dari mushab. Karena kata para ulama diantaranya Asyih Muhammad SAW dan yang lainnya. Kalau orang yang membuka mushab ini akan banyak bergerak. Dan satu, yang kedua dia sibuk nanti akhirnya membuka-buka mushab. Ah, begitu. Alangkah baiknya dia berusaha, kata Syekh Abdul Aziz bin Bas. Berusaha untuk menghapat Al-Quran sebanyak-banyaknya. Sehingga dia tidak perlu lagi membuka-buka mushab ya. Ketika dia sholat ya. Meskipun itu sholat malam. Jadi intinya bahwa kalau dikatakan bolehkah kamu buka mushab? Boleh. Dengan catatan itu dilakukan di sholat malam. Dan imamnya pun berusaha lah. Jangan hanya terus tiap tahun buka mushab gitu kan. Dia berusaha juga untuk bagaimana bisa menghapal sebanyak-banyaknya ayat-ayat Al-Quran. Sehingga dia tidak butuh lagi untuk melihat mushab langsung. Ah, begitu. Jadi intinya itu dibolehkan saja. Itu untuk sholat-sholat sunnah ya. Untuk sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat sunnah apalagi di malam hari yang memang orang suka ya untuk dipanjang-panjangkan. Maka boleh saja dia membuka mushab selama itu kebutuhan. Dan tetapi juga dia berusaha semaksimal mungkin agar sedikit demi sedikit. Dia bisa menghapal sehingga dia tidak lagi bergantung dengan membuka mushab ketika dia menjadi imam. Wallahu ta'ala. Iya, syakran jazakallah khairan Ustadz Roshid atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah. Teman-teman, tentu ini menjadi sebuah hal yang baru mungkin karena kita juga belum pernah melihat. Secara langsung, bagi saya pribadi, kalau mungkin lewat video kita pernah melihat ya. Apakah boleh atau tidak kita sholat itu sambil memegang mushab atau tidak. Nah, secara umum teman-teman kalau dikatakan boleh atau tidak, disampaikan oleh Ustadz Roshid tadi bahwasannya itu boleh. Boleh kita memegang mushab ketika sholat. Namun, tidak dianjurkan apabila itu dilaksanakan dalam rangka sholat fardu teman-teman. Sholat wajib ya. Lima waktu. Soal lima waktu. Nah, sebaiknya kalau memang kita ingin melakukan hal tersebut, ya mungkin memang memegang mushab ini ingin meroja'ah dan lain sebagainya karena ingin menguatkan hafalan. Maka, sebaiknya itu dilakukan ketika melaksanakan sholat sunnah teman-teman. Nah, adapun sholat fardu ini memang diutamakan kita tidak memegang mushab dan membaca soroh-sorohnya itu yang memang di luar kepala. Maksudnya, yang memang sudah hafal. Itu lebih baik. Dan, kalaupun kita memang ingin memegang mushab, maka disampaikan hal tersebut tadi bahwasannya dianjurkan lebih baik untuk melaksanakan sholat sunnah ketika ingin memegang mushab. Wallahualam teman-teman, nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program hal tersebut. Ustaz, apakah sholat hifzi itu ada? Dan bagaimana pelaksanaannya? Mohon pencerahan, Ustaz. Terima kasih telah menonton!